Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Nah, untuk video kali ini kita berikan sedikit tutorial pemasangan plastik mulsa teman-teman. Jadi, sebelum pasang plastik mulsa tanah sudah kita olah dengan bubuk dasar kemudian untuk langkah terakhir sebelum kita pasang mulsa itu penyeprayan teman-teman bisa tonton di video sebelumnya. Nah, sekarang cara pemasangan plastik mulsa teman-teman. Yang kita butuhkan disini saya menggunakan bambu teman-teman. Nah, bambu ini saya buat tiga macam teman-teman. Tiga macam yang pertama kita buat seperti ini. Ini fungsinya untuk mengunci di bagian ujung ini teman-teman. Nah, yang pertama kita buat pasak ya. Pasak ataupun patok seperti ini. Nah, terus yang kedua ini untuk pengunci bagian samping sini teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, ini tipis-tipis saja teman-teman. Untuk kepanjangannya 20 cm ataupun lebih. Nah, yang terakhir bambunya kita buat seperti ini teman-teman. Nah, ini kurang lebih sebesar jari ya. Nah, untuk panjang bambu ini, ini tinggal sesuaikan dengan plastik mulsa. Kalau plastik mulsa yang kita gunakan ukuran 80 cm, untuk bambu ininya cukup di 60 cm teman-teman. Cukup di 60 cm. Nah, disini kita akan praktekan teman-teman untuk pemasangannya. Nah, langkah pertama yang kita pasang itu bagian sini teman-teman. Nah, tadi bambu yang panjang ini disini teman-teman. Kita gulung. Kita gulung disini. Terus ini pasak. Kita pasak ya. Dua biji. Nah, setelah itu plastik mulsa kita tarik. Kita tarik sampai ujung bedengan. Nah, di ujung bedengan pun sama. Kita lakukan seperti yang di ujung bedengan pertama tadi. Nah, plastik mulsa. Kita gulung. Kita lilit. Kita tarik kencang. Lalu kita pasang pengunci ini. Nah, setelah ujung kiri dan ujung kanan itu sudah terkunci. Nah, langkah berikutnya tinggal kita kunci bagian samping-sampingnya teman-teman menggunakan bambu yang kita belah tipis-tipis tadi. Nah, ini yang sudah terpasang teman-teman. Seperti ini. Ini sudah terpasang. sudah terkunci. Nah, contohnya seperti ini sudah terkunci. Nah, sekarang kita buatkan cara pemasangan kunci bagian samping. Yo, mas! Nah, untuk pemasangan mulsa ini lebih mudah dilakukan dua orang teman-teman. Jadi, supaya seimbang nantinya. Ini plastik mulsa yang saya gunakan lebar 80 cm teman-teman. Tinggal sesuaikan dengan ukuran bedengan teman-teman. Karena disini bedengan saya memang lebar tapi plastik mulsa-nya terlalu kekecilan nih teman-teman. Nah, jadi untuk pemasangannya nah, disana sisi kiri disini sisi kanan kita harus secara serentak untuk pemasangannya teman-teman. Supaya hasil mulusannya itu bisa kencang. Nah, ini patokannya ini teman-teman. Nah, di tengah ini ada garis. Nah, usahakan garis ini berada di tengah-tengah bedengan. Contohnya seperti ini. Jadi, dia di tengah-tengah bedengan. Garis untuk tengah ini teman-teman. Nah, terus untuk pemasangannya cukup seperti ini teman-teman. Nah, kita pegang bagian ujung plastik mulsa seperti ini. Lalu, kita tarik teman-teman. Nah, kita tarik seperti ini. Fungsinya untuk melilitkan ini teman-teman. Nah, kita taruh di bawah. Lalu, kita lilit seperti ini atau kita gulung. Nah, setelah itu tinggal kita tancapkan ke tepi bedengan ataupun ke samping bedengan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah terkunci ya. Ini menggunakan ini. Nah, di bagian sana juga sama. Nah, jadi kita tarik. Nah, fungsinya itu untuk melilit bambu itu teman-teman. Tiga lilitan atau empat lilitan sudah cukup. Setelah itu tinggal kita tancapkan ke sisi bedengan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Yang sudah terpasang. Dia kencang. Nah, saya lakukan pemasangan ini di tengah terlebih dahulu teman-teman. Di tengah, baru nanti kita ke samping sana, terus ke samping sini. Nah, yang lebih bagus untuk pemasangan mulsa itu tengah hari teman-teman ataupun cuaca panas supaya bisa maksimal untuk hasilnya. Bisa kencang ya. Jangan di malam hari teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman untuk pemasangan plastik mulsa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.